Pala Satuan Kerja BPJN Wilayah 2 Jambi Diasodik mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya perawatan jalan sejak 3 tahun terakhir dimana pada wilayah 2 Jambi ada sekitar 650 km ruas jalan yang harus dipastikan dapat dilalui oleh pengendara dengan aman dan lancar dengan upaya penanganan perawatan jalan yang dilakukan secara masif membuat kondisi ruas jalan di wilayah 2 Jambi sudah cukup bagus dengan kemantapan jalan di atas 90 persen sementara ruas jalan yang belum diperbaiki kini tinggal 5 persen dan masih dalam tahapan perbaikan ruas jalan tersebut berada di kawasan lubuk kambing merlung serta sebagian di bangko dan kerinci kondisi ruas jalan di kami memang sudah cukup bagus cukup bagus dengan kemantapan di atas 90 persen ditambah karena tahun ini kami juga ada penanganan di rekonstruksi di Simpang Miam lubuk kambing sebelumnya kami sampaikan juga bahwa ruas jalan di Sarkar Pejen 2 ini sepanjang 650 km yang harus wajib kami pastikan bisa dilalui oleh pengendara jalan dalam kondisi yang aman dan nyaman ada kerusakan berapa persen lagi bang yang belum diperbaiki kerusakan yang belum diperbaiki plus minus 5 persen 5 sampai 10 persen lagi terutama yang pada ruas di lubuk kambing merlung itu memang kondisi rusak dan sebagian dari bangko untuk perawatan jalan di wilayah lubuk kambing merlung BPJN wilayah 2 Jambi melakukan rekonstruksi dengan rigit beton sementara perawatan jalan di lintas tengah dan lintas penghubung Tebo Bungo, Bangko, Sanggarangagung, Sungai Penuh hingga Tapan dilakukan dengan lapis ulang, overlay, dan hot mic Nur PHTul Janna Jambi TV terima kasih telah menonton!